Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir, Bu Margaret, ada atau tidak sebuah kebijakan ataupun program ataupun SOP yang dikunci dari KPI sendiri supaya kalaupun ganti ke pengurusan akan mengacu ke situ. Tidak akhirnya pengawasannya belum bisa terlalu intens karena ke pengurusannya baru. Jadi gini, kita sudah ada patokan ya, patokannya kan yang paling utama di Undang-Undang Perlindungan Anak. Di situ jelas, misalkan kayak upaya perlindungan anak, kalau kaitannya dengan kasus pedofil berarti termasuk dari perlaku sosial menyimpang. Itu kita ada, tugas kita untuk memberikan perlindungan kepada anak dari perlaku sosial menyimpang. Hanya kan ketika kita masuk di bulan Agustus kemarin kan ada banyak kasus ya, kasus pendidikan, kasus ini, kasus ini, pornografi, kemudian apa namanya, VGK gitu-gitu. Jadi kita kemudian masing-masing bidang ini fokus di ininya masing-masing. Kita melakukan upaya perbaikan sistem pengaduan, kemudian kita melakukan upaya penguatan mediasi. Jadi ada banyak yang menjadi fokus untuk segera kita selesaikan terlebih dahulu. Kita membenarin restra yang itu butuh waktu, tidak hanya sekali ketemu di antara... Sejauh ini hotline pengaduannya tetap aktif di KPAI. Tetap aktif, karena itu sudah sistem dan ada anak-anak yang anak-anak ini meskipun ada pergantian komisioner, itu tidak berpengaruh. Kerja lintas sektoral, lintas lembaga, terjalan dengan baik ya? Artinya tidak kemudian sibuk masing-masing gitu, dengan programnya masing-masing? Di internal KPAI? Dengan kementerian, ya baik sih mas. Kalau itu kan misalnya kayak kita, misalnya kayak kasus kemarin, yang video chat pornografi di salah satu sekolah di Jakarta, kita kan dengan polda. Kemudian ada kasus misalnya beberapa kasus bling, apa segala macam, kita dengan pemerintah daerah, di mana sekolah itu berada. Jangan sampai ini kemudian Mas Sofian tidak tertangani karena ego sektoral masing-masing gitu. Oh enggak, kalau itu enggak. Anda melihat itu enggak kecenderungan itu? Atau sebetulnya sudah ada koordinasi lintas sektoral yang cukup baik gitu? Kalau saya melihat, saya orang luar ya, saya masyarakat ya, mewakilin masyarakat. Saya melihat bahwa pemerintah ini asik dengan pekerjaan di instansinya masing-masing. Kolaborasi konkret, ya, misalnya untuk mengatasi masalah ini enggak ada. Saya mengusulkan ya di dalam temuan saya itu, harus ada kolaborasi konkret antara Kementerian Pemberdayaan Pembuan dan Kementerian Pariwisata. Untuk menyelamatkan, plus dengan polisian, untuk menyelamatkan destinasi wisata kita dari kejahatan-kejahatan atau eksploitasi seksual yang dilakukan oleh para turis. Bayangkan kita sudah di sebuah kementerian perlindungan perempuan anak-anak. Ini belum, jadi mereka kejahatnya sendiri-sendiri loh. Sendiri-sendiri. Itu observasi saya. Menurut Anda seperti apa hukuman yang pantas untuk pedofil ini? Apakah memang undang-undang kita lemah tadi seperti yang Bu Margaret bilang, undang-undang kita lemah kok? Apa memang aparat kita yang masalah? Undang-undang tidak lemah Mbak E sekarang ya, sudah ada kebiri loh. Menurut saya undang-undang tidak lemah. Undang-undang kita itu cukup bagus ya, Cuma masalahnya, polisi itu atau penegak hukum itu kesulitan dalam melaksanakan perintah undang-undang. Skill mereka lemah, itu saya sebutkan. Pernah beberapa kali saya memang begon, saya peneliti. Wawancara dengan polisi. Waduh Pak, menginvestigasi kasus pedofil ini membutuhkan anggaran yang besar. Membutuhkan tenaga dan waktu yang lama. Tapi anggaran kami sama dengan menangkap maling ayam, maling sapi. Kalau kita lihat... Ini sudah Espat sampaikan. Apanya? Terkaitan hal ini. Dalam rekomendasi saya, saya sebutkan bahwa pertama harus ditingkatkan skill ke polisi. Edukasi ya. Bahkan kita perlu ada unit khusus untuk mengatasi kejahatan seksual anak. Kita ada unit, ada Renata, ada PPA. Tetapi masalahnya, mereka tidak punya skill dalam menanganin masalah kejahatan-kejahatan seksual anak. Dan rotasi penyidik itu terlalu tinggi. Kalau kita ke Australia, tidak usah jauh-jauh, atau ke Filipina. Terus sejak awal, ketika mereka memilih unit pelindungan perempuan dan anak, mereka menjadi penyidik soal itu, mereka tidak akan pindah-pindah. Bahkan ada sub-spesialis kejahatan seksual anak di kepolisian Filipina. Kita tidak usah ke Australia. Sejak awal, mereka sudah memilih bidang penyidikan di bidang kejahatan seksual anak. Sehingga mereka expert. Diundang di televisi bicara soal kejahatan seksual anak di Filipina, bahwa mereka sudah seperti profesor. Paham betul bagaimana suluk-beluknya, bagaimana trennya, dan bagaimana menangani masalah kejahatan seksual anak ini. Karena hukum kita menghendaki alat bukti. Alat bukti untuk masalah kejahatan seksual anak itu tidak mudah untuk didapatkan. Sehingga butuh skill. Mereka, polisi saya sebutkan di dalam laporan saya, sebaiknya ada di destinasi wisata. Yang memiliki keahlian dalam bidang kejahatan seksual. Untuk mengawasi situasi pariwisata kita. Jangan Anda hanya duduk di kantor menerima pengaduan dari masyarakat. Dia bilang, waduh kasus kami sudah cukup banyak. Tidak bisa. Kasus kejahatan seksual itu menghendaki Anda keluar kandang. Mengawasi dan melindungi destinasi wisata kita. Karena papaya turis itu memanfaatkan orang lokal atau memanfaatkan skill mereka untuk mendapatkan anak-anak. Dan tidak terendus oleh penegak hukum. Pertanyaan kita setelah dialog ini adalah niat atau tidak melindungi anak dari pedofil. Bagaimana upaya preventif dari semua stakeholder untuk mengatasi ini. Itu yang paling penting. Dan itu harus dimulai dari keluarga. Terima kasih, Bupan Gaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berusaha, demikinlah dialog last talk hari ini. Nanti ada bisa memberikan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi at berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Nantikan lunch talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.